Intro Intro Suara nyerahkan udah makin gue mata kapal disitu Oke, ya, makasih ya. Terima kasih ya. Pak Ganjar, silahkan keuntian saya memuangkan Pak Ganjar. Boleh berikan tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman buat Pak Ganjar. Oke, teman-teman. Pak Anies tadi sudah selesai jadi pembicara. Sekarang giliran Pak Ganjar. Ini beliau, Pak Ganjar lagi berbicara di depan. Cuman untuk kursinya kita lihat dari belakang sudah banyak yang kosong. Ditinggal pergi oleh anak muda. Oke, kita ikuti anak-anak muda ini pada kemana? Nah, beliau anak-anak muda ini pada mengikuti Pak Anies Baswedan. Mereka mengikuti Pak Anies Baswedan untuk berfoto-foto. Pak Ganjar lagi bicara di dalam. Anak-anak muda keluar nguber-nguber Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian jumpa lagi kita di challenge. Di channel yang keren ini. Keren cancadaz. Ya, ya sahabat Erhas kalian. Ini ada hal yang menarik videonya kita sudah lihat ya. Jadi, Anies dan Ganjar beradu cerdas di hari atau di acara yang diadakan oleh anak-anak muda, ya milenial di acara hari menjadi manusia. Apa yang dibahas. Tapi terlihat ya, Anies mendapatkan kesempatan pertama berbicara, sempat diganggu oleh Ganjar, karena ketika Anies belum menyelesaikan sesinya, hampir terakhir-terakhir, Ganjar tiba-tiba muncul. Dan itu sudah tentu menarik perhatian orang lain. Setidaknya siapapun yang muncul ya, asal dia toko publik pastikan mengganggu oleh penyampaian materi yang sudah mau berakhir tersebut. Tapi, ketika Anies berlalu dan Ganjar memulai presentasinya ya, hari menjadi manusia, giliran Anies yang dalam tanda kutip mengganggu Ganjar karena ternyata para penonton, para pengunjung, para apa istilahnya, peserta itu malah mengikuti Anies Baswedan yang menyebabkan kursi-kursi akhirnya pada kosong. Nah, apa yang ingin saya komentari sobat daerah sekalian? Kita lihat ya, yang hadir di sana pastilah milenial yang berpengetahuan. Sudah pada paham ya, kalau menengah perkotaan, berpendidikan, milenial, ya pilihnya tentu pilih yang punya pengetahuan yang seimbang atau paling tidak bisa memenuhi dahaga intelektual kaum muda dan Anies Baswedan lah orangnya. Jadi, ini satu keunggulan Anies dibandingkan Ganjar yang tentu tidak bisa dimungkiri. Tapi, bukan berarti saya mengatakan Anies pasti menang, tapi kalau kita melihat bahwa orang pintar itu harus memimpin Indonesia maka Anies lah orangnya. Tapi, kalau sekedar misalnya populer bisa main TikTok kemudian bisa ya katakanlah masuk-masuk ke masyarakat-masyarakat kelas bawah karena dianggap merakyat dan lain sebagainya maka ya mungkin Ganjar jauh lebih berpeluang karena persepsinya adalah Ganjar didukung oleh katakanlah pemilih-pemilih non-perkotaan dengan pendidikan yang tidak di bawah. Jadi, bukan berarti kemudian Ganjar lebih dicintai orang miskin atau orang terbelakang. Permasalahannya sobat era sekalian kita ini tidak memiliki yang namanya kecerdasan dalam memilih. Jadi, masih tipis yang namanya smart voter memilih dengan alasan yang sangat akuntabel itu masih sedikit. Jadi, biasanya memilih dengan alasan emisional dan yang paling gampang adalah seperti identifikasi yang pernah dikatakan Jokowi. Jokowi adalah kita. Jadi, menunjukkan bahwa sederhana kemudian merakyat dan lain sebagainya yang ternyata tidak bisa juga menyelesaikan persoalan bangsa. Jadi, Anda tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa karena hanya karena Anda dipersepsi merakyat atau pura-pura merakyat. Anda bisa menyelesaikan persoalan bangsa karena kalau Anda memiliki kapasitas. Nah, kapasitas itulah yang kadang-kadang luput dalam penilaian banyak pemilih di Indonesia dan mudah-mudahan 2024 tidak. jadi kita membutuhkan pemimpin yang punya kapasitas bukan sekedar elektabilitas saja bukan terkenal saja terkenal tapi setelah itu bodoh tidak bisa apa-apa berat juga. Oke, coba lihat ini Ganjar Anis saling berbisik di acara hari menjadi manusia. Apa yang dibahas apa yang ditawarkan coba kita baca ini ya inilah.com kendari ya momen keakraban nah terlihat ya bedanya kalau Anis gundul setelah naik haji kalau Ganjar tidak mau gundul kita lihat ya kalau Anis mau gundul Ganjar tidak mau gundul itu artinya apa? dalam perspektif religi Ganjar gak paham kalau menjadi haji gundul itu itu justru sunnah itu yang disarankan Rasulullah ya jadi berangkali dia masih berpikir soal bagus dan jelek momen keakraban dua bakal calon presiden Ganjar Prano dan Anis Baswedan mencuat dari acara hari menjadi manusia di kuncit kuningan siri Jakarta Selatan tak hanya berbincang Ganjar dan Anis pun tersampat terlihat saling berbisik yang menewai keingintahuan peserta acara dan awak media yang hadir di lokasi Ganjar sendiri mengklaim aksinya berbicara sambil berbisik dan Anis tak membahas soal politik namun kata dia hanya mengingatkan untuk saling menjaga kesehatan kita sama-sama harus jaga kesehatan itu saja kata Ganjar saat ditemui awak media Ganjar menegaskan dirinya tidak membicarakan politik dengan Anis sebab Ganjar menyebut dirinya dan Anis diundang dalam acara yang berfokus pada kesehatan mental bukan diskusi politik ya kesehatan mental kalau mereka bukan capres atau calon presiden ya gak mungkin diundang kita harus paham itu kecuali kalian buka acara obrolan politik tadi obrolannya mental health gitu ya ungkapnya sebelumnya Ganjar dan Anis sempat berfoto bersama di hadapan awak media dalam acara hari menjadi manusia di Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan Sabtu malam Anis menyebut Ganjar bukan sosok asing kami teman lama ya dari zaman kuliah kata Anis ya saya yang paham betul ya Anis dan Ganjar tidak dalam satu frekuensi pertemanannya ya kalau Anis itu di senat mahasiswa UGM serta HMI kalau Ganjar di pencinta alam terutama naik gunung jadi berbeda frekuensi sesungguhnya tetapi mereka memang berasal dari unitas yang sama Gajah Mada University termasuk saya ya kemudian oleh karena itu Anis mengakui keduanya tetap bersahabat kendati sudah mulai berkontestasi menuju pemilihan presiden Pilpres 2024 saya sering sampaikan yang namanya lewan debat itu teman berpikir lawan voli itu teman olahraga lawan dalam kompetisi politik pemilih itu adalah teman dalam demokrasi jadi biasa saja ini sebuah kegiatan untuk memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Ujar Anis memaparkan ya benar ya asal tidak main curang kalau main curang ya itu sama aja tidak mendidik namanya kita menghormati lawan bertanding kita atau teman berkompetisi kita sepanjang itu dilakukan dengan cara jujur dan adil tapi kalau misalnya dalam pertandingan sepak bola ada kecurangan ya tentu pihak lawan tidak akan pernah terima kalau dia kalah jadi menang dan kalah itu harus dengan jujur dan adil nah untuk jujur dan adil itu syaratnya banyak tidak hanya tergantung atau bergantung pada peserta pemilu itu sendiri tetapi bergantung dan tergantung juga kepada instrumen atau institusi lain termasuk Presiden Jokowi institusi kepresidenan TNI Polri BIN kemudian ASN semuanya apalagi KPU bawah aslo di KPP itu semuanya menanam saham yang tidak kecil bagi pemilu yang jujur dan adil kalau kita pengen pemilu itu jujur dan adil tapi kalau kita pengen pemilu itu sembarangan ya sudah lah gitu ya oh iya saya belum membahas kenapa tiba-tiba kok anak muda ini lebih tertarik dengan Anies Baswedan ya sederhana saja Anies adalah kurang lebih sama dengan Ganjar dari generasi kelahiran tahun 69 68 Ganjar 68 Anies 69 jadi usia mereka tidak terpaut jauh ya sekarang Anies itu 54 tahun Ganjar menjelang 55 tahun nanti Oktober nanti jadi tidak terpaut jauh dan tentu saja para milenial ini ingin tahu konsep mereka tentang menjadi manusia itu seperti apa jadi ya ini pertanyaan-pertanyaan atau katakanlah tema yang menggugah kemampuan untuk berabstraksi jadi ini jagonya Anies Baswedan pasti Anda tidak akan menang berdebat dengan Anies Baswedan dengan dua hal satu dia memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik ya kedua dia memiliki kemampuan berargumentasi juga baik jadi ilmu debat retorikanya baik kemudian latar belakang keilmuan dan pendidikannya juga baik jadi dia punya dua keunggulan itu Ganjar juga punya kemampuan retorika tetapi tentu dia kalau di sisi pendidikan dan kemampuan literasi berangkali masih di bawah Anies Ganjar tidak pernah merasakan pendidikan luar negeri misalnya bukan berarti saya mengatakan pendidikan luar negeri itu lebih baik tidak soalnya sederhana saja pendidikan luar negeri itu memberikan kita lebih banyak waktu untuk membaca dan menulis dibandingkan pendidikan dalam negeri yang kadang-kadang dicapai sambil nyambi kerja kalau Ganjar bisa sambil nyambi anggota DPR tiba-tiba jadi master kalau Anies kan tidak dia master dan PhD nya memang benar-benar dalam proses belajar dimana in person dia hadir di dalam proses pendidikan di Amerika Serikat dan gak mungkin diwakil-wakilkan atau misalnya tugas dibuatin dan lain sebagainya karena pendidikan di sana tentu akan berbeda dengan pendidikan kebanyakan kita yang kadang-kadang masih mentoleransi tadi orang-orang tertentu itu bisa mendapatkan gelar S2 dan S3 sambil menjadi pejabat publik nah ini yang mengherankan karena mereka mampu bayar sementara dosen sungguhan tidak mampu S2 dan S3 gara-gara mereka harus struggle for life untuk hidup jadi kadang-kadang lucu ada anggota DPR entah kapan mengajarnya tiba-tiba diangkat jadi guru besar ada pejabat publik kapan mengajarnya tiba-tiba diangkat menjadi profesor nah itu yang kadang-kadang memprihatinkan kita semua sahabat semuanya nanti akan kita lihat ya selanjutnya tapi saya tidak mendapatkan informasi apakah Prabowo diundang atau tidak atau mungkin para milenial ini menganggap Prabowo selesai karena jauh sekali dengan katakanlah makom mereka usia mereka ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiba-tiba selamat menikmati selamat menikmati